Oke teman-teman berikut ini cara mengatasi lemon di HP Samsung Nah untuk lemon itu biasanya penyebabnya banyak faktor ya teman-teman ya Nah langsung aja yang pertama itu teman-teman coba restart HP Samsung kalian Nah kalian restart ya, nah pilih mulai lagi Nah jadi untuk HP Android itu memang perlu sesekali di restart untuk mengoptimalisasi kinerja dari HP Android kita ya teman-teman ya Nah jadi jika sudah terlalu lama tidak di restart atau dimatikan kemudian dihidupkan lagi Itu bisa menyebabkan HP kita menjadi lemon ya Nah jadi teman-teman perlu ketahui harus sering di restart mungkin seminggu 3 atau 2 kali sudah cukup ya Nah jadi kalian bisa merestart HP Samsung kalian bisa seperti ini Pilih mulai lagi ataupun dari quick panel ya Biasanya di HP Samsung itu di quick panel ini ada icon tombol daya Nah disini juga bisa kalian pilih mulai lagi lalu kalian tekan satu kali lagi maka HP kalian nanti akan di restart Oke kemudian yang kedua teman-teman bisa menghapus aplikasi yang tidak digunakan atau yang tidak penting ya Nah jadi daripada membebankan ruang penyimpanan di HP Samsung kita alangkah bagusnya dihapus saja Nah teman-teman bisa masuk ke pengaturan Nah kalian cari di bagian aplikasi ya teman-teman ya Nah teman-teman silahkan cari aplikasi-aplikasi yang tidak kalian gunakan Nah kalian cari aja misalnya aplikasi seperti ini Nah lalu kalian disini pilih aktifkan apabila dia non-aktif ya Nah biasanya kalau aplikasi bukan aplikasi sistem itu ada opsi hapus installan Nah jadi bisa di uninstall ya Nah kalau aplikasi sistem atau aplikasi bawaan HPnya itu gak ada uninstallnya Cuma ada paksa berhenti atau non-aktifkan ya Nah jadi teman-teman silahkan cari aplikasi yang tidak kalian gunakan Silahkan di uninstall aja atau dihapus saja Oke kita lanjut yang selanjutnya itu teman-teman bisa membersihkan sampah atau chest di HP Samsung kalian Nah jadi apabila HP kalian terlalu banyak file sampah itu bisa membebankan RAM Ataupun penyimpanan internal HP Samsung kalian sehingga menjadi lemot ya Nah jadi teman-teman bisa masuk ke pengaturan Nah setelah kalian masuk ke pengaturan kalian pilih di bagian perawatan perangkat Lalu pilih memori Nah disini memeriksa jika ada opsi hapus Nah ini kalian hapus sekarang Untuk mengosongkan aplikasi yang berjalan di latar belakang ya teman-teman ya Nah jadi ini juga membuat HP kalian menjadi lemot Kemudian kalian bisa juga menghapus satu per satu di aplikasi yang sering kalian gunakan Nah misalnya aplikasi TikTok Nah jadi aplikasi yang sering kita gunakan itu biasanya akan menghasilkan banyak sampah Jadi kalian klik dan tahan lalu pilih info aplikasi atau I yang di dalam lingkaran Kemudian pilih penyimpanan ya Nah ini penyimpanan Nah teman-teman bisa lihat disini ada yang namanya memori Nah memori ini adalah sampah atau chest ya Kalian pilih hapus memori Nah maka dia akan terhapus dan menjadi nol ya Nah jadi kalian pilih yang hapus memori aja ya Jangan hapus data Nah jadi kalian ulangi cara ini di aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan Biasanya aplikasi yang sering digunakan itu akan menciptakan banyak sampah atau chest ya Nah kalian silahkan cari aplikasi-aplikasi yang selanjutnya Bisa diulangi di semua aplikasi ya teman-teman ya Nah jadi dicoba aja hapus memori Nah ini kan lumayan banyak ya sampai setengah GB Kemudian selanjutnya kalian bisa cek di bagian file saya juga Ataupun di gallery juga bisa Nah ini ada yang namanya sampah Nah jadi setiap file yang kita hapus dari gallery ataupun folder saya Itu biasanya dia tidak akan terhapus selama 30 hari ya Jadi dia nggak langsung terhapus permanen Dia tersimpan dulu di file sampah ini Jadi tersimpan disini itu juga memakan ruang penyimpanan Jadi kalau kalian rasa sudah tidak dibutuhkan lagi atau tidak mau dipulihkan Langsung aja hapus semuanya Jadi ini akan menambah ruang penyimpanan HP Samsung kalian Kemudian apabila lemonnya di aplikasi tertentu saja Bukan di keseluruhan aplikasi Mungkin bisa saja yang bermasalah itu adalah aplikasinya ya Nah jadi teman-teman harus cek di playstore aplikasinya Kalian coba update ya teman-teman ya Mungkin aplikasinya perlu di update Ataupun perlu dibersihkan sampah atau chestnya Selanjutnya teman-teman bisa juga mengecek di bagian pengaturan Nah kalian silahkan cek update perangkat Samsung kalian ya teman-teman ya Nah jadi apabila HP kalian itu perlu di update Itu teman-teman harus mengupdate nya ya Kalian bisa cek di bagian unduh dan install Disini biasanya apabila ada opsi untuk pembaruan Itu teman-teman langsung aktifkan aja pembaruannya ya Oke itu saja teman-teman silahkan kalian coba Semoga informasi ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Berikutnya